Jajaran Kepolisian Sektor Talaga Polres Majalengka memberikan santunan berupa sembako bagi warga terkonfirmasi positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri. Paket sembako yang berisikan beras, mie instan, gula kopi, dan hand sanitizer diberikan pagi warga yang menjalani isolasi selama 14 hari. Penyerahan bantuan sembako tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Talaga AKP Agus Romi. Beberapa rumah di sekitar Blok Campaga, Desa Talaga, Kulon, Kecamatan Talaga dipasangi garis polisi. Selain itu, kios yang ada di kawasan itu juga terpaksa ditutup oleh pemerintah setempat. Terima kasih, terima kasih nama, tapi kadang-kadang harus yang sudah ada ini harus selesai untuk penyakitnya kadang-kadang sudah. Katanya ada kepeduan polisi untuk warga? Saya terima kasih. Kehadiran polisian dengan pemerintah di sini, dengan donatur meringankan beban mereka. Jika memang harus diisolasi berarti kebutuhan sembako mereka itu sudah siap. Jadi mereka betul-betul isolasi itu tidak memikirkan mencari napah untuk keluar. Itu karena apa, komandan? Jadi tadi kemarin dikunjungi salah satu keluarga yang positif corona, yang sekarang dirawat di rumah sakit Anjilengka. Dan informasi terakhir yang berkunjung itu positif. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwin Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.